Terima kasih Anda masih bersama kami dalam berita Papua hari ini. Untuk Anda yang baru saja bergabung, kami akan menyajikan kembali 3 berita utama. Puluhan rumah dibakar selompok warga buntu tewasnya seorang pria di Kabupaten Dogiae. Lima bulan lebih, pilot Susi Air belum dibebaskan, Wapres Klaim masih terus negosiasi. Sejumlah orang tua siswa harus ikut pacara mendampingi anaknya yang baru pertama masuk sekolah. Hari pertama masuk sekolah cukup merepotkan para orang tua siswa di Merauke. Di sekolah dasar Inprespolder, para ibu rumah tangga terpaksa ikut pacara untuk menemani anak mereka agar tidak menangis. Fenomena ini sering terjadi karena banyak anak yang belum siap dan takut ketika baru pertama kali menginjakan kaki di sekolah. Akhirnya para ibu harus ikut mendampingi anak mereka hingga upacara selesai. Kelas berapa? Kelas satu. Kelas satu. Memang tinggal di mana ibu? Di jalan Mangga 2. Jalan mana? Jalan Mangga 2. Jalan Mangga 2. Ibu kenapa memang harus ditubuh seperti ini ibu? Ya, sering menjadi kewajiban sebagai orang tua jadi mendampingi dulu untuk sementara waktu, sementara masa pengenalan. Pengenalan ya, memang rewel bu anaknya? Rewel juga. Rewel juga ya, jadi dijaga bu ya? Iya, memang. Menyekolahkan anaknya ini baru masuk atau? Baru masuk. Kelas berapa ibu? Kelas satu. Memang dia pernah sekolah TK? Pernah. Sekolah di mana? TK Pertiwini. Nah, ibu tinggal di mana ibu? Di folder dalam 2. Kenapa masukkan di SD Folder? Karena dekat rumah, bagus. Bagus gitu ya? Iya. Tahun ajaran baru 2023, SD Impress Folder Merauke menerima 90 siswa. Sekolah ini merupakan salah satu sekolah yang paling diminati orang tua murid untuk menyekolahkan anak mereka. Muhammad Ritwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Hari Senin kemarin adalah hari pertama masuk sekolah dan serentak di seluruh Indonesia. Seperti biasa orang tua murid mulai sibuk mencari seragam dan peralatan sekolah. Kesempatan ini tentu dimanfaatkan pedagang untuk mencari untung. Toko buku di Pasar Wamanggu Merauke sejak beberapa hari lalu ramai diserbu pembeli. Pemilik toko menyatakan setidaknya 10 buku tulis laku terjual dengan harga bervariasi antara 70 hingga 90 ribu rupiah. Buku tulis ini jelang kemarin tahun ajaran baru cukup rame Pak ya? Iya Pak, alhamdulillah rame. Rame Pak. Nah ini harganya berparia seperti apa ini Pak harganya ini? Kalau untuk buku-buku sekolah SMP itu ada yang Rp645.000. Yang seperti mana itu Pak ya? Rp45.000. Yang ini Rp65.000. Rp65.000 ya. Yang paling murah berapa? Yang paling murah Rp45.000. Rp45.000 ya. Nah yang paling banyak dibeli oleh warga itu yang harga berapa Pak? Rp45.000 sampai Rp65.000. Rp65.000. Untuk anak SMA itu rata-rata beli yang Rp75.000. Rp75.000 ya. Oh yang seperti ini. Pak ini kan sudah memulai tahun ajaran baru ya tahun 2003 ini. Nah kira-kira untuk orang yang warga yang belanja buku ini masih buku tulis ini masih banyak Pak? Masih banyak. Masih banyak Pak ya. Kira-kira sudah menghabiskan berapa pekarton ini Pak? Satu hari itu mungkin sekitar 10 karton. 10 karton. Selama beberapa pekan ke depan toko buku dan peralatan sekolah masih akan ramai dikunjungi pembeli. Muhammad Ritwan melaporkan dari Merauke, Papua, Selatan. Harga bawang merah dan bawang putih di Timika saat ini masih normal dan terbilang murah. Di salah satu agen di Timika, bawang merah per kilogram dijual Rp30.000. Sedangkan bawang putih dijual Rp35.000 per kilogram. Harga ini berbeda dengan harga bawang di pasar sentral Timika yang lebih mahal. Pedagang menyatakan mendatangkan bawang merah dari Pulau Bima, sedangkan bawang putih didatangkan dari Surabaya. Merah ini masih 33.000. Ini untuk bawang apa? Bawang merah ya. Kalau bukan berikutinya ini 3738. Berapa banyak kali ini? Ada sekitar 13 tahun lebih ya. Itu untuk keseluruhan bawang merah putih. Sudah berapa lama ini? Kalau bawang putih? Bawang putih langsung dari Surabaya. Saat ini bawang merah di pasar sentral Timika dijual Rp50.000 per kilogram. Sedangkan bawang putih dijual Rp55.000 per kilogram. Dari Mimika Papo Tengah, Igo Batmomolin melaporkan.